Hingga saat ini, PDI Perjuangan belum mengumumkan sosok bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam pemilu 2024. Namun, peta politik menuju pemilu 2024 disebut sangat mungkin berubah setelah PDIP bermanuver. Menurut Direktur Eksekutif Carta Politik Kayu Narto Wijaya, keputusan PDIP soal Capres dan Cawapres sangat dinantikan oleh seluruh partai politik. Sebab, PDIP merupakan partai penguasa dua periode dengan elektabilitas yang diprediksi akan unggul pada pemilu mendatang. Narto menilai setelah PDIP mengumumkan Capresnya, partai-partai politik akan mulai memperhitungkan potensi kemenangan hingga merapat sebagai koalisi. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan menyiapkan kejutan dalam acara HUD ke-50 pada selesai 10 Januari 2023. Kejutan yang dimaksud diduga merupakan nama calon presiden yang akan diusung. Meski demikian, PDIP masih belum mau berkomentar banyak soal waktu deklarasi Capres. Para elit partai hanya berulang kali mengatakan bahwa keputusan ada di tangan Megawati. Terima kasih telah menonton!